Berapa mobil ya? 50 mobil Jadi kita berangkat 50 minit Dari Cak Mis Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Semoga saudara-saudaraku semuanya dalam keadaan sehat Dan tidak kurang satu apapun Baik pada kesempatan ini Saya menyampaikan informasi kepada sahabatku Terkait Para pencinta imam besar Habib Rizik Sihab Dari Cak Mis Berapa mobil ya? 50 mobil Jadi kita berangkat 50 minit Dari Cak Mis Untuk menjawab tantangan daripada Jaksa Kuntur Umun Kita datang ke Jakarta 50 mobil Dari Cak Mis ini kita sudah ketahui bersama Dari dulu hingga sekarang Ya Adalah Para pejuang-pejuang Dalam Mengikuti ulama Yang selalu istiqomah Itu sekitar 50 mobil Ya sudah merapat Berangkat ke Jakarta Karena merasa Mendapat tantangan dari pernyataan Mendapat tantangan dari pernyataan Jaksa Penuntut Umum Yaitu Imam Besar Yaitu Imam Besar Isapan Jempol Kepada saudara-saudaraku semuanya Khususnya Khususnya bagi sahabatku yang datang ke Jakarta Saya disini sahabatmu Saya disini sahabatmu senantiasa mengingatkan Agar tetap Jagalah Protokol kesehatan Saudara-saudaraku semuanya Ya Jaga protokol kesehatan Ya Gunakanlah masker Ya Bawa air minum sendiri Dan kami mendoakan kepada sahabat-sahabatku semuanya Berangkat dari rumah Menuju Jakarta Kemudian Menunjukkan Di depan hakim Bahwa Sungguh Sebutan Imam Besar itu adalah Kehendak para pencinta Habib Rizik Syihab Bukan kehendak pribadi Daripada Habib Rizik Syihab Semoga hari ini Tidak ada terjadi apa-apa Semua berjalan lancar Dengan harapan Kita semua Bahwa ponis Hakim hari ini Hari Kamis 24 Juni 2021 Adalah Habib Rizik Syihab Bebas Bersama dengan Ulama-ulama lainnya Dan selesai kegiatan dengan baik Semoga sadaraku Saat selesai kegiatan di Jakarta Kemudian kembali Ke rumah masing-masing Dengan selamat Yakinlah sadaraku Baik yang berangkat ke Jakarta Baik yang Berjihad di media sosial Ya di media sosial Membantu menyebarkan informasi kebaikan Dan bagian Mendoakannya Dari rumah Maupun dari tempat kerja Ya agar semua Kegiatan Hari ini berjalan lancar Semoga itu menjadi bagian Ladang imadah bagi kita Dan lebih terkhusus Ya para pejuang Para pencinta ulama Para pencinta habaib Para pencinta Imam besar habib Rizik Syihab Terima lah penghormatanku kawan Sangat susah memang Saat ini Mencari Ulama Yang tetap Istiqomah Paling ada satu dua lagi lah Tidak banyak Tidak banyak di negeri ini Ulama yang selalu istiqomah Salah satunya Adalah imam besar habib Rizik Syihab Tidak banyak kawan Hanya sedikit Toko-toko agama Yang berani matakan Benar itu benar Salah itu salah Hanya sedikit ulama Toko agama kita di Indonesia ini Yang menyerukan kepada kebaikan Yang lantang Menyorakan kebenaran Hanya sedikit Maka Kita semua Sudah sepatutnya bersyukur Dan mendawakan Kepada para ulama Para tokoh-toko agama Yang masih terus istiqomah Dalam menegakkan Amar ma'ruf Nahimungkar Ya Paling tidak Kita minimal Mendoakannya Dimanapun Sadaraku berada Karena kita tahu betul Sejarah-sejarah Riwayat-riwayat Siapapun Mereka Para pejuang Yang menegakkan kebenaran Itu sama dengan Menggenggang Para api di tangannya Maka Tidak Sedikit Para pejuang Ya Yang ditangkap Yang dipenjarakan Bahkan Lebih parah dari itu Tapi yakinlah Setiap yang berjuang dengan ikhlas Dari hatinya yang paling dalam Untuk kebaikan Orang banyak Untuk kebaikan agama Bangsa dan negara Insya Allah Itu semua adalah Ladang ibadah Ya Mari kita terus kawan Berikan doa yang terbaik Kepada para ulama Yang setia kepada Pancasila Yang menolak Segala bentuk Ideologi asing Itulah Habib Brijik Syihab Yang selama ini Difitnah Oleh para busir-busir Bahwa Habib Brijik Syihab Akan mendirikan Negara Islam Habib Brijik Syihab Akan mendirikan Hilafah Habib Brijik Syihab Akan begini Tidak ada Semua itu kawan Habib Brijik Syihab Habib Brijik Syihab Tetap Menghentikan Untuk Menghentikan berbagai Perbuatan-perbuatan Yang Sekiranya itu Berbau maksiat Seperti korupsi Mabuk-mabukan Dan lain-lainnya Itu yang diajarkan Ke kita Tapi fitnah Demi fitnah Tidakkan mampu Menggoyang Pendirian Imam Besar Habib Brijik Syihab Hinaan Cacian Makian Tidak Menggoyang Jiwa Juang Daripada Imam Besar Habib Brijik Syihab Kawan Tidak tergoyahkan Habib Brijik Syihab Tidak tergoyahkan Dengan iming-imingan Apapun Itulah Yang membuat kita Kita semua Memberikan Subutan Imam Besar Walaupun Habib Brijik Syihab Tidak pernah meminta itu Dan tidak pernah Berharap itu Tapi para pencinta Habib Brijik Syihab Dan dengan ikhlas Dan rela Mengatakan Imam Besar Islam Indonesia Sekali lagi Mari kita doakan Para pencinta Habib Brijik Syihab Para pencinta Kebaikan Para pencinta Ulama Yang masuk ke Jakarta Semuanya Sehat Semua Baik Tidak ada Kerusuhan Dan berharap Habib Brijik Syihab Di ponisi bebas Amin Terima kasih Sahabatku Tetap semangat Jaga Persatuan Indonesia Merdeka Salam hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati